Waktu begitu cepat berputar, tanpa kita sadari cara bertani juga terus mengalami perkembangan Dari yang hanya sebatas menanam, sampai mempertahankan tanaman dari kegagalan Halo bose, ketemu lagi di channel cerita tani Kali ini kita sedang berada di lahan tomat komodor milik Pak Sabar di kecepatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo Para petani berbondong-bondong untuk melihat tanaman tomat miliknya Di musim hujan ini, harga tomat sedang melambung tinggi yang dikarenakan kekurangannya stok di pasaran karena gagal panen Tetapi berbeda dengan tanaman tomat Pak Sabar, ia sukses mempertahankan tanaman sampai masa panen tiba Seperti apa trik yang dilakukan? Simak video selengkapnya Pak, kalau perbedaan tanam dipotong-potong pucuk sama yang nggak dipotong nanti bedanya apa? Beda jauh mas, buahnya kan banyak yang kecil-kecil kalau nggak dipotong Kalau dipotong kan nggak, biasanya sampai itu selesai ya banyak yang gede Banyak yang gede kalau? Iya, bedanya itu Dari jumlah buah pun lebih banyak apa gimana Pak? Kalau bobot lebih banyak, jumlah buah ya lebih sedikit kan Misalkan nggak dipotong kan tambah banyak tapi kecil-kecil loh mas buahnya Yang atas kecil-kecil Jadi kalau dipotong pucuk itu lebih stabil ukurannya ya Pak? Iya, nanti kan yang atas kan besar, masih besar Oke, potong pucuk berarti udah biasa ya Pak dilakukan? Biasa Baik Pak, ini sering lagi Pak, kalau yang Bapak lakukan cara, apa namanya itu kan kadang tomat itu tuh kendalanya tuh bercak daun Iya Apa ya, alternaria disebutnya Iya Total-total itu loh Pak Iya Itu cara penanganannya yang Bapak lakukan gimana Pak? Ya obatnya ya mas, obatnya harus ekstra Apa intervalnya mungkin dosis sama intervalnya? Ya dosisnya dilebihi, biasanya satu tank tiga sendok ya ditambah satu sendok Oh gitu Itu dicegah dari awal? Atau udah kelihatan? Enggak, kalau sudah kelihatan aja Kalau belum kelihatan enggak Enggak usah? Enggak usah Karena kan ada orang yang bilang gini Pak Harusnya tuh sebelum kena udah diobat mas Itu gimana menurut Pak Sabar? Ya sebenarnya yang baik ya gitu Tapi kalau nanamnya sedikit Kalau nanamnya sebanyak ini ya enggak mungkin lah mas Enggak mungkin Oh, kenapa? Karena biayanya itu lebih Biaya bisa, tenaga cok kadang enggak nyampe Jadi menurut Pak Sabar itu ya penanganan itu kalau udah tengah gejala baru ditangani ya Pak? Ada tanda-tanda gejala baru ditangani yang ekstra Saya juga lihat Pak tanamannya Bapak itu ada cabenya Terus ada apa lagi Pak? Ada... Ya biaya cabenya sama kacang brul Kacang brul Kacang tanah Kacang tanah Sama perong Ini memang udah terbiasa seperti ini? Atau memang baru-baru ini pakai tumpang sari ini? Sudah lama memang sering tumpang sari mas Caranya menjaga-jaga kondisinya nganu mas Harga Misalnya tomatnya murah kan Mungkin cabenya sakit larang Nopo terongnya nopo kacang tanah ini ke Berarti cara tanamnya ini apa dulu? Kacang tanah dulu Kacang tanah dulu? Ya di itu Terus? Setelah Setelah itu nopo Setelah itu tomat dulu Tomat dulu Caben nganu kering-kering belakangan Itu perbedaannya berarti sekitar berapa hari Antara caben sama tomat pak? Tergantung tenaga ya mas 10 hari ya baik Yang penting gak saling ini ya pak ya Gak saling nyusul Bareng-bareng ya api mas Bareng-bareng ya api mawan Malah si ngeluhi api gak bareng-bareng Ini biasanya sok tomat Ini ngerti Betul nyekap nah tenaganya lah Terus terang-terang Sarem-sarem Tapi ini kena tomat telas kan Mange nganu mas Lomboknya sakit merah Berarti tomat telas Lomboknya panen Lumayan nih Solusinya Otomatif nih buat para petani Terakhir ya pak Untuk penyemangat kita Petani-petani yang Si enom pak Kadang kan Anak muda nih ku Kalau bertani kan gak tau hasilnya ya Wah cape mas Jodoh males tani Malah do Kemana gitu kan Biasanya nah mungkin buat penyemangat Para petani muda nih pak Kalau dari petani tomat Dari bertani tomat itu Kalau dari lahan seluas 2 hektare ini Biasanya bisa Bisa menghasilkan berapa sih pak Atau mungkin dari awal dulu Apa ya Dari modal dulu deh Dari modal biasanya kalau 2 hektare setengah itu Sekitar modal ya Seratusan ya mas Seratus juta Sekitar seratus juta lah Kalau 2 hektare setengah Itu udah termasuk olah-lahan Olah-lahan Itu olah-lahan aja Belum ini Belum biaya perawatan Kalau total Sangat biaya perawatan itu Ya biasanya Itu per 1 batang ini 5 ribu mas 5 ribu 5 ribu padahal jumlah tanamannya berapa pak Ini sekitar Sekitar 20 ribu 20 ribu Berarti kalau 5 x 2 100 110 juta eh Ya 100 juta 100 juta Berarti modal awal 200 juta ya pak ya Ya sekitar 200 juta modal awal Tapi ini kan tumpang sari ya mas Iya Kadang kan tomatnya berhasil Nutup Sarate Makin kan cabini Kalau dari tomat aja Biasanya Kan tadi modal segitu 200 juta Hasilnya bisa berapa pak Tergantung harga di pasaran mas Ini rata-rata nih Yang pernah bapak lakukan Berapa hasil kan Belum tentu ya mas Tomat itu harganya Kalau harganya bisa 5 ribu ya Kan biasanya Per weight ini kan Nggak segera Telung kilo lah Telung kilo 4 kilo Jarang-jarang ya 3 kilo 5 ribu Berarti 15 ribu Kalau Ya kalau tomatnya Di bawah 5 ribu Yang pusing Di bawah 5 ribu Di bawah 5 ribu Berarti minimal Minimal 3 ribu Minimal Min Berarti kan kalau 3 kilo nih 9 ribu berarti per pohon Tinggal dikali 20 ribu 9 kali 2 9 kali 2 Ya pokoknya kalau 3 ribu Bali modal Kalau 5 ribu Dia udah Untung sedikit Untung lumayan Sekitar 30% Sekitar 30% Sekarang harganya berapa nih pak Kalau sekarang harganya 10 ribu 11 ribu 11 ribu 10 ribu deh Gampangannya 10 ribu Berarti kalau 10 ribu Per pohonnya 3 kilo 30 ribu Per pohon Kali 20 ribu Kali 20 ribu Iya Hitung sendiri ya Itu buat motivasi Para petani muda ya Kalau 20 kali Eh 30 ya Kali 2 Berarti Udah 600 sendiri Oke Inspiratif juga ya pak Berarti ini mah Sekali panen bisa langsung Naik haji ya pak Haji yang cepat nih Bisa ya mas Kalau Neliat dulu Neliat dulu Bisa Berarti kalau Pengalaman bapak itu dulu Dari keseharian Itu memang Dari bertani pak Buruh tani mas Awalnya dulu Awal buruh tani Didieng Didieng Kentang berarti Kentang Dari buruh tani Terus Buruh tani Ngojek 10 tahun 10 tahun Ngojek ya pak Ngojek Ngojek Di sini Kertek Kertek Habis itu 10 tahun kemudian Nani mas Mulai dari ojek Mas udah mulai Udah mulai nani Udah mulai tanung Kayak gini Itu pun Lahan sendiri Apa Apa gimana Pertama lahan Sendiri Terus mulai Ngontrak 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 Oke pak sabar Sementara Ngonteniku Mantur sun Semoga berwan Amin Moga pak Sukses pak Amin Mungga Mungga honosobo Dalane Ditor Hayobolo Anem Honogor movement Kuja? Boj sub indo by broth3rmax